Badan Lokapom melakukan sejumlah cara dalam pembangunan keamanan pangan secara komprehensif dan terus-menerus. Salah satunya seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga dengan melakukan advokasi program keterpaduan keamanan pangan bersama dengan pemerintah daerah setempat. Dalam upaya menjamin pangan yang dikonsumsi aman dan bermutu, Badan Lokapom melakukan sejumlah cara dalam pembangunan keamanan pangan secara komprehensif dan terus-menerus. Salah satunya melakukan advokasi program keterpaduan keamanan pangan bersama pemerintah daerah Purbalingga di Beralingkren Hotel. Dalam paparannya, Kepala Balai Besar POM di Semarang, Lintang Burbajaya mengatakan terkait keamanan pangan pihaknya terus melakukan upaya, salah satunya melaksanakan advokasi keamanan pangan. Dalam kegiatan, ia juga memberikan informasi terkait koordinasi sosialisasi dan integrasi program keamanan pangan meliputi desa aman pangan, pasar pangan berbasis komunitas, dan keamanan jajanan anak di sekolah. Jadi hari ini kita melaksanakan advokasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan lokus untuk pelaksanaan program nasional keamanan pangan meliputi desa pangan aman, pasar aman berbasis komunitas, dan pangan jajanan anak sekolah aman khususnya di Kabupaten Purbalingga. Nah, hari ini tujuannya adalah memberikan informasi dan menuduhkan siapa berperan apa, kemudian ada program yang bisa diintegrasikan, serta penjelasan secara detail pelaksanaan program selama satu tahun keamanan pangan di Kabupaten Purbalingga. Asisten perekonomian dan pembangunan sedap Purbalingga, Mukoda, mengatakan pihaknya mengapresiasi dan juga mendukung adanya kegiatan advokasi program keterpaduan keamanan pangan yang diadakan di wilayahnya. Yang pertama tentu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala BW POM Semarang dan Banyumas ini terkait dengan sinergi program advokasi keterpaduan keamanan pangan ini sangat baik dan strategis karena melebatkan hampir semua unsur, baik itu OPD terkait, termasuk juga di sana ada pemerintah desa, kemudian sekolah, dan pasar. Ini tentu tiga komponen yang menjadi basis titik edukasi sekaligus pelaksanaan, sekaligus percontohan untuk mengupayakan keamanan pangan. Dengan adanya kegiatan advokasi keamanan pangan yang digelar di Kabupaten Purbalingga, diharapkan kedepannya masyarakat akan paham akan pentingnya keamanan pangan. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan.